Film Samurai bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga memberikan nilai-nilai dan makna tentang kehidupan. Kehormatan, kepandayan, ketangkasan, dan masih banyak lagi pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari sosok samurai. Berikut ini ada 5 film samurai yang syarat akan makna kehidupan dari Jepang. Apa saja? Simak ulasan channel cinema berikut ini. Film Ruro Oni Kenshin diangkat dari sebuah komik sekaligus anime Jepang berjudul Samurai X. Karakter Kenshin Himura diperankan oleh Satou Takeru, artis yang sangat terkenal di Jepang. Banyak yang menyangka bahwa akan sangat sulit untuk membuat live action dari cerita ini. Tetapi sang sutradara dan para pemain serta tim kreatifnya membuktikan bahwa film ini tak kalah seru dibandingkan dengan animenya. Karakter diperankan dengan sangat baik dan emosional serta drama, terlebih aksinya juga sangat bagus sekali. Film ini pertama kali dirilis pada tahun 2012 dan saat ini sudah sequel bahkan kabarnya akan digarap lagi untuk tahun 2020 nanti. Mirip dengan cerita aslinya, Ruro Oni Kenshin menceritakan tentang seorang samurai mantan pembunuh bayaran yang bertobat. Ia lantas menutup diri dan bahkan tidak menggunakan pedang samurai sebagaimana mestinya. Pedangnya tumpul untuk lawan dan tajam untuk dirinya sendiri. Ia belajar untuk tidak melawan dan membunuh musuh namun hanya menangkal serangan mereka saja. Padahal aslinya dia bisa membunuh sekian banyak musuh hanya dalam hitungan detik. Film ini sangat syarat akan makna kehidupan. Samurai pembunuh sekalipun bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tentu sulit menjadi pribadi yang bisa memutuskan hal seperti itu. Jika kamu menontonnya, kamu akan bisa menemukan banyak pesan-pesan kehidupan di film samurai ini. 47 Ronin Film ini dirilis satu tahun setelah film Rurouni Kenshin. Tahun 2013, 47 Ronin melakukan rilis pertamanya di Jepang tepatnya 6 Desember. Film ini bercerita tentang seppuku. Jika kamu belum tahu, seppuku merupakan ritual bunuh diri yang cukup terkenal di Jepang. Ritual ini biasanya dilakukan oleh para samurai Jepang dengan cara merobek perut dan mengeluarkan usus. Ritual ini dilakukan untuk memperbaiki nama baik setelah melakukan kesalahan sebagai hukuman. Tetapi tidak sembarangan, kesalahan tersebut harus berupa kesalahan tugas atau kesalahan yang memiliki efek bagi kepentingan rakyat. Di sini, samurai bernama Asano dihukum untuk melakukan seppuku karena ia telah membahayakan Kira. Padahal sebenarnya bukan dia yang bersalah. Para murid kemudian membalaskan dendam mereka dengan melawan Kira. Ceritanya cukup berat memang. Tetapi dari sini, kita bisa belajar banyak nilai-nilai yang dijunjung oleh seorang samurai. Seven Samurai Film Seven Samurai termasuk salah satu film jadul. Seven Samurai dirilis pada tahun 1954 dengan durasi 3,5 jam. Lumayan lama ya? Film ini bermula ketika sebuah desa yang terkenal miskin sering sekali mendapat serangan dari para bandit yang menginginkan hasil bercocok tanah mereka. Mereka kemudian memutuskan untuk menyewa jasa samurai. Tujuh orang samurai yang sedang tidak bekerja saat itu bersedia untuk membantu mereka. Mereka tidak hanya menjaga, tetapi juga mengajarkan penduduk setempat bagaimana cara perlindungan diri. Namun, di saat mereka sedang mempelajari cara bertahan, mereka malah diserang oleh para bandit. Meskipun tergolong film lama dan cerita yang sederhana, tetapi film ini memiliki makna yang kuat, terlebih untuk pedoman kehidupan. Banyak nilai-nilai samurai yang bisa kamu catat dari film ini. The Last Samurai The Last Samurai merupakan film yang berkisah tentang seorang kapten perang yang dibayar untuk melatih angkatan perang Jepang melawan para samurai yang memberontak. Selama masa pelatihan, sang kapten justru mulai tertarik dan kagum terhadap samurai. Ia malah berbalik membela para samurai yang seharusnya ia hancurkan. Film ini menunjukkan pada kita bahwa orang luar pun bisa mendapati bahwa budaya samurai sangat menarik, terlepas dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang sebagai senjata atau alat membunuh lawan bisnis atau usaha. The Last Samurai dirilis pada November 2003 di Jepang. Film ini sangat luar biasa dan recommended untuk ditonton. The Last Samurai bahkan pernah mendapatkan banyak penghargaan seperti Japan Academy for Outstanding Foreign Language, Best Cinematography, dan masih banyak lagi. 13 Assassins Film yang dirilis pada tahun 2010 ini tidak seperti film-film tadi. 13 Assassins bergenre drama thriller sehingga memberikan kesan dunia gelap dalam sejarah para samurai di Jepang. Film 13 Assassins ternyata adalah remake dari film yang sudah lebih dulu tayang pada 1963. Film tersebut ternyata berasal dari sejarah alias kisah nyata. Kisah dimulai ketika pada abad ke-19, Shimada ditugaskan untuk memimpin para pembunuh bayaran untuk menghabisi Naritsugu yang bersikap tidak seharusnya pada rakyatnya. Disinilah, Shimada akhirnya mengambil banyak samurai-samurai handal di Jepang untuk melaksanakan tugas ini. Nah, itu dia 5 film samurai yang syarat akan makna kehidupan. Sudah nonton semuanya? By the way, terima kasih sudah mampir di channel ini dan sampai jumpa lagi.